Hujat dari 100% itu gue hampir terima hujatan itu hampir 85% yang gue terima itu adalah hujatan semua Dibilang gue fitnah, dibilang gue mengada-ngada, dibilang gue halu dan lain-lain segala macem Akhirnya sekarang kebuktian apa yang gue omongin bener-bener 100% itu nyata Setelah ada kasus live larini, ADRT 695, dan kakak kabarnya juga mengetahui sikap dari seorang SDB love Jadi sebenernya kan itu udah gue ngomong ya dari bulan Desember atau Januari ya gue lupa Itu di podcast Langit Entertainment pada saat gue jadi bintang kamu posisinya di Langit Entertainment Di acara one on one itu gue sudah sempat adalah kasih clue gitu tentang artis siapa aja Sorry aktor siapa aja yang menjadi simpenan, yang pernah ada main sama gue, yang pernah deket sama gue Nah kebetulan ada inisial yang memang sekarang lagi ramai diperbincangkan Dan itu sudah gue beberkan dari Januari Dan yaudah akhirnya sekarang kebuktian makanya gue sampe kayak Nah dulu kan orang-orang bilang ih halu, ih fitnah, ih apa segala macem semua Nah akhirnya sekarang kebuktian, jadi aku tinggal ketawa aja Ya seharusnya kan kalau gini, kalau gue kan emang kayak gini ya artinya orang tau nih gue salah jalan gue melawan kodrat Orang tau nih dengan gue diem aja kasarnya orang tau, oh pasti gue melawan kodrat gue gitu Tapi kalau dia kan imagenya gak kayak gue, artinya pada saat orang itu jalan satu jenis, jalan sesama jenis ya otomatis itu buruk dong ya kan Dan kasian ceweknya juga nanti gitu, tapi ternyata emang kebenaran itu akhirnya menemukan jalannya sendiri Untuk membuktikan bahwa itu benar, jadi gue udah gak perlu rempok-rempok lagi ngasih kebuktian Dan sekarang sudah terbukti Berarti tentang rumor, kalau Gilar jadi simpanan Mami bersama Mami Gira atau Mami itu benar? Kalau untuk namanya Mami 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 ya gue gak bisa sebut namanya lah ya Tapi yang jelas itu BES, BES itu war-war-war ya istilahnya BES itu adalah war-war-war Yang ini tinggal di Kalibata, sebelumnya tinggal di Kalibata ada, ada, gue tinggal di Kalibata dulu Nah cuman jujur kalau untuk kejadian di Kalibata itu gue gak tau gimana kejadiannya Tapi emang banyak orang yang ngetek gue ke salah satu Viti, gue gak tau dari siapa itu ngetek-ngetek yang masalah di Kalibata Yang ribut-ribut itu ya? Iya yang ribut-ribut itu Gue gak tau kalau ternyata dia juga ada main disitu Tapi kan yang masalahnya yang nyimpen dia ini gak cuman satu orang yang gue tau BESnya itu gak cuman satu, dua, tiga yang gue tau gitu Karena kebetulan salah satu di antara sekian banyak itu temen deketnya temen gue Jadi kayak misalnya gue temenan sama si A, si A ini sahabatan sama dia Dan akhirnya yaudah, jadi gue tau semua informasi dari si A Si A ini tau informasi dari mana, langsung dari keepernya, dari yang nyimpen itu Tapi sedekat apa sih Kim sama si RBI ini dan berapa lama kedekatan itu berlangsung? Aku gak pernah bilang aku detek Itu tanyain aja deh ke orangnya Ya karena gimana ya? Kalau udah pertanyaan kayak gitu, gue juga gak bisa mengiakan Tapi ya kita tunggu aja dari pihak sananya gimana Atau mungkin nanti ada jejak digital yang keangkat lagi kan kita gak tau juga Berarti artinya bisa dibilang RBI sendiri maaf Apa, keras Bayang selingkul lah cerita gitu Ya mungkin namanya laki kali ya Namanya laki kan kalau gak brengsek, homo Gitu Ya itu pokoknya adalah, sekarang kan intinya udah kebuka nih Jejak digital yang udah-udah yang mungkin dulu fans fanatiknya Menolak keras yang mungkin dulu karena fans fanatik itu Karena gue ada statement kayak gitu, akhirnya gue dihujat Dari 100% itu gue hampir terima hujatan itu hampir 85% yang gue terima itu adalah hujatan semua Dibilang gue fitnah, dibilang gue mengada-ngada, dibilang gue halu dan lain-lain segala macem Akhirnya sekarang kebuktian apa yang gue omongin bener-bener 100% itu nyata Dan ternyata bukan gue aja yang pernah ngomong itu dari bulan Januari atau Desember Setelah gue pun ternyata ada yang ngomong juga selebgram lagi apa Gue lupa tapi namanya siapa Pernah ngangkat juga kasus ini, bahkan ada peramal juga Siapa gumai namanya dia pernah ngeramalkan ini juga Dan apa yang kita bicarakan itu emang udah kejadian sekarang gitu Jadi sekarang yaudah emang udah pembuktiannya Kan ya itu tadi, kalau emang kita merasa sesuatu bener Kita gak perlu ada klarifikasi, gak perlu ada pembenaran Karena kebenaran itu akan menemukan jalannya itu sendiri untuk menunjukkan itu benar Mungkin sebenarnya tau juga gak tentang rumor juga katanya Bila selingkuh dengan Desina Kiran Ini sebenarnya gue kasian ya, karena jujur untuk siapa Devina-Devina itu Setau gue dia tidak pernah ada hubungan apapun Kecuali sebatas temen deket setau gue Nah sekarang ternyata gue, orang pada ngetek kan ramai di TikTok, di Instagram Mereka pada ngetekin ke gue gitu kayak Di postingannya si Devina-Devina dihujat masa gitu Kayak oh lu penyebab kehancuran, jujur gue kasian Tadipun gue sempat live di TikTok, gue merasa kasian aja gitu Karena kenapa gue merasa kasian, karena yang gue tau sejauh ini mereka tidak pernah ada hubungan spesial Yang gue tau, hanya sebatas temen deket aja yang gue tau Berteman, ya mungkin sesama entertainer ya Namanya orang sesama influencer, sesama entertainer Sesama quality figure kan pasti circle-nya itu-itu aja Kayak berteman kan dengan siapapun tidak salah di dunia entertainer itu bisa terjadi Tapi gue juga bingung kenapa tiba-tiba dia dikaitkan dengan kehancuran rumah tangga itu Keguruharaan rumah tangga itu Tau dengan Isa Jika? Isa Jika aku nggak Tau juga nggak tentang topennya Isa Jika itu? Isa Jika aku tau Mami Isa Tapi aku nggak mau komentar Tapi yang artinya yang Kakim sendiri tau Amin aku tahu Bajai Kalisai Yang Kakim tau sendiri artinya, maaf... Yang pas kemaren saat si Lesti memperboki, Oh itu bukan dengan Pak Isah Itu yang Kakim tau, kira-kira yang Kakim buga-duga siapa sih? Ada lah, ada satu Gue pokoknya gak bisa sebutin siapa Tapi orang ini pun akan keluar nanti Orang ini akan keluar nanti Kalau tidak ada perbaikan Kalau gak ada perbaikan Gak ada intinya, gak ada perdamaian Di antara semuanya Kayaknya orang ini akan speak up deh Kayaknya akan keluar gitu Untuk memberikan bukti-bukti juga kali Ya itu kemungkinan Tapi kalau memang misalnya ada perdamaian Ini apa yang udah terjadi sekarang Tiba-tiba daripada perdamaian ya gak mungkin lah dia keluar juga Satu circle juga orang ini? Satu circle Satu circle, gak lah tua Sama gue aja tuaan dia Sama RB tuan siapa? Tuaan dia lah Berarti emang si RB ini Tuaan dia, dia kepala Mau kepala empat Tiga puluhan lebih lah Mau kepala empat, ya udah cukup berumur Berarti Kak Kim kenal dekat sama pusatnya gue Gak dekat tapi kenal Namanya kita satu circle kan gak mesti Gue gak tau ya, kalau menurut gue sih Orang dekat itu yang kayak misalnya gue Mau makan bisa sama dia Gue mau hangout bisa sama dia Kalau menurut gue di kacamata gue Seperti itu untuk yang dekat Tapi kalau misalnya untuk Sekedar cuma satu circle Kadang nongkrong bisa sebulan Satu, dua, tiga kali Menurut gue itu gak dekat Jadi menurut gue itu Sosialita atau aktif? Sosialita Masuk lah kategori sosialita Karena emang koleksi Koleksi beberapa barang mewah Masuk sih Karena umurnya juga Gara-gara berantun itu Tapenya sebelumnya juga Nginep dikali batas Sehingga dia ngecap Ngecap dan akhirnya ketahuan Sama si Lesti Itu? Nah itu gimana? Itu jujur aku itu no comment Itu no comment Bener Karena Itu tadi nanti tunggu aja Bomnya meledak dengan sendirinya kok Kalau yang betul Bisa dibilang nanti Depannya akan akhir ya Masuk depan dan karinya bulan gak? Dengan adanya Perselingkuhan dan KDRP Oh pastilah Kalau gak salah followersnya juga udah Tadinya dari hampir 13 juta Apa berapa ya? Turun sekarang kan jadi 2 Pastilah namanya Itu kan Ya itu tadi namanya Kita keluar nih kasarnya gini Kita keluar Image kita ibu peri Terus tiba-tiba Di tengah jalan jadi dajjal Orang ilfi lah sama kita Kecuali kalau lu dari awal keluar Udah separuh dajjal Lu mau jungkir balik kayak gimana Orang udah mikir Oh udah dia emang begitu Tapi kalau tiba-tiba kita ibu peri kan Waduh ya ampun Tiba-tiba di tengah jalan Jadi dajjal Orang pasti akan ilfi wajar Pasti akan ada perubahan di karir Ataupun di follow Ya pasti akan ada perubahan lah Dalam hidupnya Pasti ada Lu bisa dibilang apabila dibilang nakal Nakal ya Yang gak dibilang nakal Iya namanya nakal pasti lah Gue juga nakal kan Tapi kalian gak tau Nah hanya orang Pasti tiap orang Pasti nakal lah Cuman kan bedanya Kita Kadang kita juga gak bisa Gue pun kadang gak bisa ngebedain gitu Maksudnya kalau public figure Harusnya tau tempat lah Tapi kan kadang Kita lupa diri Oh kita nih public figure Rasanya ngasih contoh yang baik Untuk pergaulannya Mungkin agak dibatasin dikit Nah mungkin dia lupa ngere Mungkin Namanya orang kan gila Belajar Tapi kaget gak Apa dilakukan oleh dealer Sampai segitu teganya Enggak sih Gak kaget Gak kaget loh Ngapain kaget Kalau Kayak followers gue Kayak orang yang pada komen di youtube gue Orang yang Ya pokoknya intinya orang-orang yang kasih komentar Itu rata-rata gak ada yang kaget Karena gue udah ngomong dari bulan Januari kok Gitu Jadi gak butuh cenayang say Untuk mempertahui apa akan kejadian Seperti itu Tapi sampai seharus melakukan KDRT itu Dugaan dari Gak kaget juga Gak kaget juga Emang sifatnya temperamen atau gimana CRB ini? Yang Kim tau? Ya kalau misalnya Dengan kejadian seperti ini Ya pasti dia punya sifat temperamen lah Orang Kan kalau gak salah Beritanya cuma minta dipulangkan ke orang tuanya Terus tiba-tiba ada KDRT Ya itu kalau gak temperamen apa namanya? Harusnya kan bisa ngomong baik-baik Seperti itu Berarti Kak Kim memang tau kalau CRB ini Seorang yang Intinya Dengan apapun yang terjadi sekarang Gue gak kaget sama sekali Dan itu aja Terima kasih